JOS BIN TOZIRA Teman-teman, yang namanya Hidayah itu sangat istimewa. Ia mahal dan sangat berharga. Kedudukan dan status sosial bukan jadi ukuran. Gemilang harta bukanlah sarana yang jadi untuk mendapatkan Hidayah tadi. Terkadang Hidayah itu, teman-teman, datang di saat yang tidak disangka. Terkadang ia datang di saat yang menyerunya sudah putus asa. Terkadang juga ia datang di saat musibah datang. Dan ia datang terkadang ketika saat permusuhan memuncak. Seperti kisah George Tojira ini. Hidayah datang kepada George Tojira justru saat ia tengah bersiap untuk berperang. Teman-teman, George Tojira ini adalah panglima pasukan bin Zantium. Saat perang Yamuk berlangsung. Ia memimpin pasukan Roma berperang menghadapi umat Islam yang saat itu dipimpin oleh Khali bin Walid. Sebelum pecah pertempuran, terjadi kejadian yang sangat menarik, teman-teman. George saat itu berdialog dengan Khalid hingga ia masuk agama Islam. Dan berpindah posisi jadi pasukan kaum muslimin. Dalam kondisi demikian, bayangkan apa yang dirasakan oleh pasukan Romawi Bizantium saat itu. Tentu mora pertempuran mereka kaget dan mengendur. Dan pastinya George adalah orang yang pertama hendak dibunuh oleh mereka. Ketika pasukan tengah bertemu, George memanggil sang pedang Allah Khalid bin Walid untuk keluar dari pasukan. Dan Abu Ubaidah menggantikan posisi Khalid bin Walid saat itu. Di tengah ribuan pasukan, kedua panglima perang itu berdiri berhadap-hadapan hingga leher tunggangan mereka bertautan. George berkata, Wahai Khalid, jawablah pertanyaanku dengan jujur. Jangan berbohong, karena orang yang merdeka tidak pantas untuk berbohong. Jangan pula kau tipu aku, karena orang yang mulia tidak akan menipu. George melanjutkan, apakah Allah menurunkan pedang dari langit kepada nabi kalian, lalu ia memberikannya kepadamu? Kemudian, tidaklah pedang itu berjumpa dengan suatu kaum, kecuali berhasil mengalahkannya. Tidak, jawab Khalid singkat. Lalu, mengapa engkau disebut Saibullah atau pedang Allah? Tanya George benar-benar menginginkan jawaban. Khalid menjawab, teman-teman, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengutus nabinya ke tengah-tengah kami. Ia mendakwahi kami, namun kami semua lari tak mengacuhkannya. Lalu, sebagian ada yang mendengarkannya, membenarkan dakwahnya, dan mengikutinya. Nah, sementara yang lain menjauhinya dan mendustakannya. Aku, kata Khalid, termasuk orang yang menjauhinya dan mendustakan, bahkan memerangi. Setelah itu, Allah subhanahu wa ta'ala memberi hidayah kepada kami. Kami pun mengikuti ajarannya. Ia berkata kepadaku, Engkau adalah pedang di antara pedang-pedang Allah yang ia hunuskan kepada orang-orang musyrik. Ia mendoakanku dengan kemenangan. Lalu, melakobiku dengan Saibullah. Dari situlah, aku menjadi orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang musyrik. Engkau telah jujur kepadaku, sambut George mendangapi penjelasan Khalid. Lalu, George kembali bertanya kepada Khalid. Wah, Khalid, beritahu aku apa yang engkau serukan kepadaku. Kepada persaksian bahwa dia ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Dan, meyakini bahwa apa yang ada padanya, yakni wahyu, adalah dari sisi Allah. Khalid menerangkan risah Islam kepada George, teman-teman. Kalau orang tidak menerima seruan kalian itu, tanya George, Jijiah menjamin mereka, jawab Khalid. Bagaimana kalau mereka tidak mau menyerahkannya, tanya George. Kami perangi mereka, jawab Khalid. Bagaimana kedudukan orang yang menerima seruan kalian, tanya George. Kedudukan kami sama setara dalam kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepada kami. Baik orang yang mulia atau orang yang biasa. Baik yang awal, memeluk Islam, dan yang terakhir, jawab Khalid. George kembali mengajukan pertanyaan, teman-teman, kepada Khalid. Apakah orang yang hari ini memeluk Islam, wahai Khalid, sama pahalanya dan ganjarannya? Iya, bahkan bisa jadi lebih utama, jawab Khalid. Dengan nada heran, George kembali bertanya, bagaimana bisa ia sama dengan kalian, padahal kalian lebih dulu dalam memeluk Islam. Kami memeluk Islam dan berbayat kepada Nabi kami. Di saat kami menjumpahinya, datang padanya kabar-kabar tentang kitab-kitab, lalu ia memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah pada kami. Orang yang melihat apa yang kami lihat, dan mendengar apa yang kami dengar, membenerakannya, berislam, dan membayatnya. Adapun kalian, kalian belum pernah menjumpahi apa yang telah kami jumpahi, belum pernah mendengar apa yang telah kami dengar berupa mujijat dan hujah. Kalau kalian memeluk Islam dengan tulus dan sebenar-benarnya, tentu lebih baik dari kami, jawab Khalid berusaha mengurai kebingungan George. Demi Allah, engkau berkata jujur, tidak menipuku dan tidak berpura-pura padaku kan? Tanya George berusaha mendapatkan yang jawaban yang pasti. Khalid menjawab, Demi Allah, aku telah berucap jujur padamu. Aku tidak berkepentingan apapun padamu atau pada salah seorang dari kalian. Sesungguhnya, Allah menjadi saksi atas apa yang engkau tanyakan kepadaku. George berkata, teman-teman, Engkau telah jujur kepadaku. Saat itu, George yang masih dalam persiapan berperang, mulai luluh hatinya, tak kalah mendengarkan penjelasan dan seruan dari Khalid bin Walid radiyallahu anhu. Hatinya mulai bergetar dan cenderung kepada Khalid. Kemudian, di tengah medan perang dan posisi siap berperang, George mengucapkan perkataan yang mengejutkan. Ajarkan aku tentang Islam, pintanya. Lalu Khalid mengajaknya ke tendangnya, menyediakan air untuk bersuci, kemudian George menunaikan sholat dua rokaat. George telah memeluk Islam. Khalid bin Walid dan para sahabat Nabi SAW memberikan teladan bahwa berangkat ke medan perang, bukanlah semata-mata untuk membunuh orang. Tapi tujuan utamanya adalah memberikan hidayah. Inilah bedanya jalan para sahabat dengan orang-orang yang terlibat aksi terorisme. Tujuan mereka membunuh bukan memberi hidayah. Teman-teman, George yang keluar dari Bizantium dengan permusuhan yang memuncak dan memimpin pasukan untuk memerangi Islam dan kaum muslimin, ternyata saat itulah hidayah datang kepadanya. Oleh karena itu, janganlah kita berputus asa. Sebagaimana Khalid masih mengharapkan hidayah kepada pasukan yang hendak membunuh dan memeranginya. Nah teman-teman, George sekarang berbalik posisi. Ia berdiri di sebelah Khalid untuk memerangi pasukan Bizantium. Dalam perang itu, ia menderita luka yang sangat parah dan menemui sahidnya. Benarlah apa yang diucapkan Khalid. Bisa jadi, orang yang baru memeluk Islam dan sedikit amalnya lebih unggul dibandingkan orang yang telah terlahir sebagai seorang muslim. George hanya menunaikan satu kali sholat dalam hidupnya. Namun ia mendapatkan kemuliaan jihad di jalan Allah. Menjemput kematiannya sehingga menjadi seorang syuhada insya Allah. Teman-teman, semoga kisah tadi menjadi inspirasi, penambah semangat untuk teman-teman agar senantiasa menyampaikan kebaikan kepada siapapun. Karena tugas kita hanya menyampaikan. Hidayah itu milik Allah. Tugas kita sekali lagi hanya menyampaikan. selamat menikmati. Selamat menikmati.